Musik lagi ya, ada komposisi yang personal dalam sebuah band yang seringkali mempengaruhi kesuksesan dari band tersebut. Yes, sayangnya satu orang personal dari 10 to 5 harus keluar. Dan apakah alasan email dibalik keputusannya tersebut? Let's find out. Musik lagi ya, ada komposisi yang personal dari 10 to 5 harus keluar. Lalu akankah sekarang group band ini kembali ditinggalkan salah satu personilnya? Well people, untuk keterangan lebih lanjut kita simak penuturan email sang vokalis. Musik Aku gak pernah keluar dari 10 to 5, cuman memang mungkin keliatannya aku selalu sendiri gitu ya, kalau lagi ada proyek sama siapa-siapa. Mungkin karena, ya biasanya gitu kan, selalu terjadi kalau vokalis gitu kan, biasanya diproyekin sama siapa, berduet sama siapa gitu-gitu. Nah ini kebetulan sih, kalau buat aku sendiri memang karena aku ada proyek solo yang secara musik sedikit beda sama 10 to 5 gitu. Jadi ini ibaratnya kayak alter ego aku aja gitu. Jadi ya, kayak sekarang nih di Foundry, ini kebetulan aku lagi ada acara regular disini main setiap hari Selasa gitu kan, malam. Aku bawain list lagu-lagu yang memang bukan repertoernya 10 to 5, bukan lagu-lagunya 10 to 5 lain gitu. Dan dengan player yang lain juga gitu. Jadi ya ini bawa nama sendiri. Ya, ya, ya. Deal seperti itu, mau keluar atau enggak itu selalu balik lagi ke member ya. Maksudnya ke diri-diri masing-masing gitu. Maksudnya, ya ketika udah komitmen dari awal bahwa kita band ini asalnya kekeluargaan, dari friendship gitu, yang memang kebetulan jatuhnya terjun di bisnisnya gitu, di industri. Ya, kita udah harus jadi profesional aja, ini udah jadi pekerjaan kita gitu. Cuman ya kalau masalah persetujuan, enggak boleh keluar, enggak. Enggak pernah ada yang kayak gitu. Cuman ya, kita sih mikir, ya ngapain sih? Kalau memang enggak ada masalah, ngapain? Sejauh ini masih awet-awet aja kok gitu, enggak apa ya, bubar. Kecuali betul-betul kita udah sampai di titik yang oke. Enggak bisa kemana-mana lagi, enggak bisa ngapain lagi. Baiklah, mari kita bubar. Tapi ya bubarnya baik-baik gitu. Jadi untuk sekarang-sekarang sebenarnya 10 to 5 masih jalan gitu. Maksudnya kita kan udah hampir mau 13 tahun barengan gitu. Paling sering sih mungkin kalau jarang kelihatan adalah karena kita lebih banyak off air gitu aja. Jadi lebih banyak panggung fancy-fancy segala macem, acara-acara TV jarang. Oh, 10 to 5, I do, 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 love you. Asik banget ya lagunya, 10 to 5 tuh semuanya tuh catchy banget. Kalau lagu idola kamu yang mana tuh? Kalau aku tadi emang lagu terakhir di feed itu, Don't Say Goodbye. Loh, kenapa? Aku, iya. Iya, pengalaman pribadi, coba cerita, cerita, cerita. Jadi ceritanya gini, waktu itu aku sempat suka sama cowok banget ya. Waktu itu waktu aku SMP ke SMA gitu lah. Tapi setelahnya cowok itu nggak mau sama aku. Kamu ditolak? Aku ditolak, makanya aku waktu itu nangis denger lagu itu. Pasti dia bakal nyesel banget tuh ya udah nolak kamu. Aduh, sebenernya? Serih banget ya. Kita ngomongin soal mantan kamu, tapi kita ngomongin soal 10 to 5 ya. Tentang email, iya. Iya, kalau ngomongin 10 to 5 sendiri, mereka sebenernya udah kompak banget. Karena sebenernya basically ini mereka adalah teman-teman kuliah nih ya. Pada saat mereka kuliah di Australia, mereka tuh sering ngejam bareng dan sering ngelatihan bareng. Tapi ya namanya kalau misalnya band, kita ngomongin band itu ya, ada ups and downs ya. Di mana mungkin ada yang nggak cocok atau satu-satu sama lain. Aduh, masa jenuh juga. Mungkin ada satu punya proyek lain atau mungkin lebih fokus pada satu hal. Contohnya email, seperti kita baca juga di beberapa situs internet yang mengatakan bahwa email sekarang juga sedang sibuk mengurus anaknya juga. Mungkin itu salah satu alasan yang paling utama, karena keluarga pasti nomor satu. Bener nggak, Bri? Iya, bener banget. Dan dia juga memutuskan untuk tidak menggunakan babysitter ya. Apalagi itu. Ya, by the way.